Pemirsa dua emak-emak ditangkap di Bandara Internasional Supadio, Kalimantan Barat karena menyeludupkan lebih dari satu kilogram sabu. Sabu disembunyikan dalam sandal hak yang dimodifikasi. Dua pasang selop yang digunakan dua ibu rumah tangga ini dibongkar petugas di Bandara Internasional Supadio, Kuburaya, Kalimantan Barat. Hak selop ternyata dimodifikasi. Di dalamnya ditemukan 10 paket sabu dengan berat 1 kilogram. Masing-masing wanita ini menyelundupkan 512 gram sabu dalam selopnya agar dibawa menuju Surabaya. Keduanya mengaku barang haram tersebut milik seorang pria berinisial IL Warga Potianak Utara. Mereka bersedia menjadi kurir narkoba karena terdesak ekonomi dijanjikan upah 10 juta rupiah. Narkoba Muda Kalbar. Jadi selama beberapa hari tersebut dah dilakukan penelitikan dengan surveillance dan lain sebagainya sehingga pada saat sabu ini akan berusaha dibawa menuju ke Surabaya berhasil digagalkan oleh tim gabungan pada saat akan berada di Bandara. Nekat menjadi kurir sabu, kedua ibu rumah tangga ini dijerat undang-undang narkotika terancam 6 hingga 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Kubur Raya Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.